Intro Holodomor Merupakan peristiwa kelaparan yang terjadi di Ukraina pada tahun 1932-1933. Ini merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Ukraina yang kala itu masih tergabung dalam Uni Soviet. Pada bencana itu, jutaan orang meninggal dunia akibat kelaparan yang hebat. Lalu, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Salah satu kebijakan pertanian massal dan kolektivisasi paksa yang dilakukan oleh Uni Soviet menyebabkan warga Ukraina mengalami kelaparan yang ekstrim. Kolektivisasi merupakan kebijakan dari Uni Soviet yang memaksa jutaan petani kecil keluar dari tanah mereka sendiri lalu bergabung ke pertanian kolektif. Pada tahun 1924, Lenin meninggal sehingga posisinya digantikan oleh Yosef Stalin. Setelah memiliki kekuasaan, Stalin kembali menyusun program kolektivisasi pertanian dengan memaksa para petani untuk menyerahkan lahan pribadi, peralatan pertanian, dan ternak mereka. Para petani Ukraina dipaksa untuk bergabung dengan kelompok pertanian kolektif milik negara. Saat itu, Stalin mengkampanyekan pertanian kolektif dapat menghasilkan biji-bijian dalam jumlah besar. Kemudian, hasil pertanian itu dijual ke luar negeri dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai rencana industrialisasi. Namun, para petani Ukraina gerak melihat perbudakan ini, sehingga mereka menolak menyerahkan tanahnya. Karena pemberontakan rakyat Ukraina, Stalin menegakkan kebijakan perang di pedesaan yang melawan program kolektifisasi. Dalam peristiwa itu, sebanyak 1,5 juta jiwa penduduk Ukraina menjadi korban kebijakan dekulakisasi Stalin. Dekulakisasi merupakan kampanye politik Uni Soviet, termasuk penangkapan, deportasi, dan eksekusi jutaan petani kaya dan keluarga mereka. Para brigade dekulakisasi juga secara paksa menyita tanah, ternak, properti lainnya, serta mengusir seluruh keluarga para petani. Para petani yang jadi korban dekulakisasi dicap sebagai kulak atau yang berarti musuh pemerintah. Stalin merasa pemberontakan yang akan terjadi di masa depan akan dipimpin oleh orang-orang kulak yang merupakan golongan prosar dan anti-Soviet. Stalin pun berusaha keras untuk melenyapkan mereka. Setelah dipaksa keluar dari ruah mereka, mereka dikirim ke daerah-daerah terpencil yang tidak berpenghuni seperti Siberia. Mereka seringkali ditinggalkan tanpa makanan maupun tempat berlindung. Dalam perjalanannya menuju daerah terpencil, tak sedikit korban yang meninggal dan kebanyakannya di antara mereka adalah anak-anak. Uni Soviet juga meningkatkan target produksi dan target itu tidak mungkin untuk dipenuhi. Mereka dengan tega bahkan memotong jatah makanan di desa-desa Ukraina. Sehingga wabah kelaparan pun semakin meluas di Ukraina. Jika mereka tertangkap mengambil makanan dari ladang tempat mereka bekerja, akan ditangkap oleh Uni Soviet dan langsung dieksekusi. Sementara itu, blokade militer dibangun di sekitar desa untuk menjegah masuknya makanan dari luar ke desa-desa di Ukraina. Akibat kelaparan yang terjadi setiap hari, sebanyak 25 ribu orang Ukraina meninggal. Diperkirakan, total penduduk yang meninggal dalam peristiwa Holodomor mencapai 3 juta hingga 8 juta orang. Untuk mengenang mereka, Ukraina membuka Museum Nasional Peringatan untuk Korban Holodomor pada 2008 di Kyiv. Museum ini terletak di Bukit Bechers berisi gambar-gambar serta artefak dari masa-masa kelaparan 86 tahun lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!